Hai teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi sama aku bunda twin Ibu rumah tangga dengan anak kembar Yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana Apa kabar teman-teman Semoga kalian sehat, bahagia Dan tetap semangat, amin Nah seperti biasa Kali ini aku mau share lagi aktivitas aku Ini aku awalnya dulu Kegiatan aku dengan ngelipatin pakaian Ya teman-teman Jadi ini tuh pakaiannya udah numpuk banget ya Sebenernya pakaian yang numpuk itu Kemaren sih teman-teman Cuma memang sebagian udah ada yang aku beresin Dan ini tuh kayak sisaan Pakaian yang aku cuci Kemaren gitu ya Kalau ditanya sih teman-teman setelah ini Apakah tumpukan pakaian gak ada, tetap ada ya Karena ini kan aku ngelipatnya Di siang hari gitu ya Yaudah ntar sore pasti bakalan ada lagi pakaian Yang memang cucian aku hari ini Ya teman-teman pokoknya gak ada Habisnya lah ya kalau urusan pakaian mah Ini aku tuh ngelipat pakaiannya di luar aja teman-teman Biar lebih seger gitu ya Biar lebih bagus juga moodnya Karena ngelipat pakaian di luar tuh enak teman-teman Sambil mandang-mandang ke depan gitu ya Ke halaman Terus juga kayak berasa lebih enjoy aja juga gitu ya Kalau ngelipat pakaian di teras kayak gini Sebenernya aku tuh pengen banget teman-teman lesehan ya Ngelipat pakaiannya Cuman aku tuh mager banget Tadi tuh mau ngambilin tikar ya Karena ya tikarnya tuh udah digulung terus aku ikat gitu ya Jadi biar gak apa ya Biar gak berserakan gitu lah teman-teman kelihatan tikarnya Tapi entah kenapa aku rasanya mager banget gitu ya Buat ngambilin tikarnya Alhasil yaudah deh ya Aku lipat pakaiannya aja disini aja Atau juga pakaiannya gak terlalu banyak Tapi kalau misalnya pakaiannya banyak teman-teman Emang lebih enak sih Kalau misalnya kita tuh ngelipat pakaiannya sambil lesehan gitu ya Karena berasa lebih santai juga gitu Disini aku ngelipat pakaian ditemenin sama anak-anak ya Teman-teman anak-anak tuh lagi main gitu ya Jadi akunya bisa mantau Bisa mantau mereka Mereka ngapain Mereka main apa gitu ya Dan kalau misalnya mereka ribut tuh juga lebih enak gitu ya ngeliatnya Karena ini kan aku juga santai gitu ya kerjanya Anak-anak itu emang ya teman-teman Selalu aja setiap hari itu pasti ada aja yang diributin Tapi ya begitulah ya namanya juga anak-anak Kalau misalnya mereka gak berantem-berantem juga Malah aneh ya kan Oh iya teman-teman kalian salvok gak sih sama halamanku dan juga halaman tetanggaku yang pada kinclong-kinclong Disini tuh emang kayak gitu ya teman-teman Halaman tuh sering disapuin gitu ya Apalagi kalau misalnya di hari Kamis Karena kan ya keesokan harinya itu Jumat gitu ya Nah biasanya di hari Kamis itu adalah hari bersih-bersih teman-teman Cuman sih karena memang sekarang tuh sampah tuh lagi banyak-banyaknya Ya walaupun gak hari Kamis ya tetap pada nyapu gitu teman-teman Karena ya ngeliat halaman bersih tuh ya punya mood tersendiri lah gitu ya Punya kebahagiaan tersendiri lah gitu Oke alhamdulillah teman-teman ini aku udah selesai ngelipatin pakaian Lanjut disini aku mau susunin pakaian anak-anak dulu ya Kalau pakaian yang gede-gede itu aku ntar aja ngelipatinnya Karena memang di kamar tuh anak-anak lagi main loncat-loncat teman-teman Jadi yaudahlah gitu ya ntar aja aku beresin pakaian yang besar-besar Aku kelarin dulu lah beresin pakaiannya anak-anak dulu Karena ini pakaian anak-anak tuh kalau misalnya aku gak langsung beresin Takutnya nanti tuh diberantakin lagi sama mereka Karena kadang tuh kalau misalnya mereka habis pipis gitu ya Kadang aku suka nyuruh ngambil celana teman-teman Dan keseringan tuh diacak-acak gitu ya ngambilnya Jadi ini kalau udah disusun kayak gini ya Apa ya kayak lebih enak juga mau ngambilnya Karena anak-anak tuh udah gak bisa buka lemari teman-teman Oke alhamdulillah selesai Disini aku langsung ke dapur juga Ini tuh aku mau masak ya teman-teman Kalian bisa lihat di bagian sana Aku tuh sebenarnya udah beresin gitu ya Udah siapin lah bahan-bahan masakan Cuman aku tuh ngerasa kurang nyaman Kalau misalnya masak Tapi cucian piring masih numpuk kayak gini Jadi ini aku mau beresin dulu cucian piringnya Nanti kalau misalnya udah merasa lapang Merasa lega gitu ya Baru aku masak ya teman-teman Tapi ya teman-teman kalau misalnya aku emang Lagi bener-bener buru-buru banget gitu ya Lagi buru-buru banget Biasanya sih aku juga biarin cucian piringnya Aku beresin dulu masakan gitu ya Bahkan kadang tuh kalau misalnya aku lagi buru-buru Cucin piring pun aku tinggal aja Karena kan kadang-kadang ada ya teman-teman Waktu yang kita tuh emang buru-buru banget Udah bisa masak tuh udah syukur gitu ya Karena sekarang-sekarang ini juga Aku tuh juga punya lumayan banyak kegiatan lah teman-teman ya Di dunia nyata gitu yang keluar rumah Bahkan kadang dalam sehari tuh Aku kadang gak ngonten teman-teman gitu Jadi ya sekarang-sekarang ini sih Aku lebih berusaha untuk ngonten itu sesantainya aja Biar apa biar gak beban juga ya teman-teman Karena sekarang-sekarang ya teman-teman Banyak banget teman-teman konten kreator aku tuh Yang memutuskan stop dari dunia perkontenan Karena ya banyak yang ngerasa lelah Tapi hasilnya gak ada gitu ya Nah aku tuh biar gak sampe yang ngerasa segitunya banget Makanya disini aku memutuskan untuk lebih santai Kalau misalnya aku bisa upload 2 kali sehari di youtube Aku akan upload 2 kali sehari Tapi kalau misalnya aku emang lagi gak punya video Dan aku emang lagi gak sempet gitu Ya udah aku bakalan upload sebisanya aja Kalau emang seandainya harus seliber ya juga gak apa-apa gitu Tapi alhamdulillah sejauh ini teman-teman Aku masih bisa untuk nge-handle semuanya gitu ya Cuman gak pengen yang terlalu ngoyo lah teman-teman Karena sekarang-sekarang juga kan youtube teman lagi turun-turunnya Di saat lagi kayak gini teman-teman aku tuh ngoyo bikin video itu Malah jadinya capek sendiri gitu ya Ngeliat kayak hasilnya gak sesuai sama usahanya gitu ya Jadi yaudah karena hasilnya tuh sekarang tuh berjalannya tuh santai Naiknya gitu ya pelan gitu teman-teman Jadi yaudah aku juga pengen santai aja kontennya Sebisanya aku aja gitu Intinya aku sih kalau untuk berhenti Insya Allah gak ada niat teman-teman Cuman ya gak tau lah ke depannya ya Pokoknya ya teman-teman banyak banget banyak banget lah ya teman-teman Aku tuh yang pengen vakum dari dunia perkontenan Dengan segala alasan gitu ya Ada yang ngerasa hidupnya jauh lebih ribet setelah masuk di dunia konten kreator Ada yang ngerasa hidupnya itu jadi lebih repot kayak gitu ya Terus juga banyak yang ngerasa waktunya itu kurang produktif Karena ya jadinya banyak kegiatan di dunia nyata yang gak bisa maksimal dilakuin Karena memang saking sibuknya untuk ngurus dunia konten Karena kan kalian tau ya bikin konten tuh gak mudah Dari kita bikin videonya, ngeditnya, face overnya gitu ya Belum lagi nge-uploadnya, butuh kuota yang banyak Tapi hasilnya gak ada wajar sih teman-teman Kalau ada yang ngerasa kayak kurang apa ya Udah capek gitu ya mungkin Oke deh teman-teman kita lanjut dulu ya ke videonya Nah aku tuh udah selesaikan nyuci piring Alhamdulillah udah bersih lagi Washtafelnya udah lega Disini aku lanjutin aja buat masak Nah ya kayak inilah teman-teman masakan aku Ya kalau udah masak aku mah pasti yang simple-simple aja Yang gak ribet-ribet dan keseringannya tuh persambel-sambelan Hari ini aku juga mau bikin masakan buat anak-anak ya teman-teman Aku tuh udah beberapa hari sih teman-teman nyoba ngasih ini Bukan beberapa hari, beberapa kali Udah nyoba ngasih anak-anak tuh masakan ini gitu ya Dan anak-anak tuh kayaknya lumayan suka juga lah gitu ya Walaupun kadang itu ada juga fase-fasenya mereka lebih doyan Sama sosis dan ayam goreng Tapi yaudah disini aku mau bikinin aja shop teman-teman ya Ini buat anak-anak shopnya juga shop ala-ala ya Bahannya juga cuma bawang merah, bawang putih yang ditumis Terus ini aku masukin ayam teman-teman Aku tumis-tumis dulu ayamnya kayak gini Baru nanti aku tambahin air dan aku masukin Bahan-bahan pelengkap lainnya gitu ya Ini tuh aku cuma buat sekali makan ya teman-teman Karena memang anak-anak tuh lebih suka Kalau makan itu yang agak anget-anget gitu ya Makanya aku kalau masak buat anak-anak tuh seringnya dadakan Dan walaupun ini tuh masih sore Tapi anak-anak tuh udah pada minta makan Yaudah aku kasih aja mereka makan teman-teman Walaupun kadang nanti malam itu suka minta makan lagi gitu ya Kadang itu pas aku makan ya teman-teman Terus mereka minta makan yaudah aku kasih aja gitu Walaupun kadang itu yang aku makan tuh pedes Kadang ya mereka mau aja gitu Terutama kakak dia itu kuat pedes teman-teman Tapi kalau adek kadang itu pun masakan apa Kayak nasi tuh gak ada cabainya pun kadang suka dibilang pedes gitu ya Walaupun mereka kembar tetap ya teman-teman mereka itu berbeda Nah ini aku udah masukin untuk wortel dan juga kentangnya nih teman-teman Buat pelengkap ya pokoknya aku masukinnya gak banyak sedikit doang Kentangnya tadi juga aku masukin cuma satu buah Itu pun yang ukuran agak kecil Terus juga wortelnya aku tadi masukin juga cuma separoh gitu ya Dari satu wortel itu aku bagi dua gitu teman-teman Pokoknya ini tuh cuma buat sekali makannya anak-anak doang Disini aku tuh sambil masak ada cucian kotor Aku langsung cuci-cuciin ya teman-teman Biar apa ya biar nanti setelah selesai masak Cucian piring tuh udah gak ada yang numpuk gitu ya Kalau misalnya pas aku gak bikin konten ya Teman-teman beneran deh teman-teman Aku tuh ngelakuin kayak gini Jadi sambil masak tangan tuh juga sambil nyuci perkakas Nyapu segala macem tuh aku juga sambi Pokoknya kadangnya tuh masak sama beberes itu palingan satu jam tuh kelar gitu teman-teman Tapi karena memang semuanya apa-apa di kontenin Harus geser kamera sana-sini Memang bener-bener lebih butuh waktu yang lebih banyak gitu ya Tapi karena memang udah lumayan lama Aku menggeluti bidang perkontenan ini ya teman-teman Udah lebih kurang tiga tahun Ya Alhamdulillah sih kayak udah terbiasa aja Walaupun kadang ada rasa capek Makanya di saat aku tuh lagi agak capek Dan waktunya tuh buru-buru ya aku gak ngonten gitu Biar lebih cepet aja kerjanya beres Nah disini aku udah selesai juga buat goreng ikan teri nih teman-teman Ya menunya gini-gini aja lah ya teman-teman Pokoknya aku tuh masaknya memang menurut seleranya pak suami Berhubung disini aku gak doyan sama ikan teri Disini aku tuh ada ikan asin ya teman-teman Kemarin tuh minggu kemarin sih teman-teman aku tuh beli Itu 4 ekor cuman udah aku masak 2 ekor dan ternyata tadi aku cek di kulkas masih ada 2 ekor Jadi udah sekalian aja aku masukin disini Jadi nanti tuh ikan asinnya buat aku Ikan terinya buat pak su gitu teman-teman Karena entah kenapa sekarang-sekarang ini aku udah kurang doyan sama ikan teri gitu Mungkin karena terlalu sering masak ya teman-teman Aku tuh malah lebih suka sekarang tuh makan pake sambel Sambel apa ya sambel mentah gitu Misalnya kayak cabai yang mentah diulek gitu ya Terus dikasih garam sama micin terus di perasin jeruk nipis Terus makannya pake ikan asin Nah itu kayak lebih enak loh teman-teman Pokoknya kalo disiang hari kadang aku random banget ya menunya Apalagi kalo misalnya aku gak selera sama masakan aku gitu ya Yaudah kadang aku bikin menu kayak gitu Ya buat aku aja gitu Karena kan disiang hari pak suami kan jarang di rumah gitu teman-teman Jadi yaudah aku bikin buat aku aja Kalian pada masak apa teman-teman hari ini Ada gak nih menunya yang samaan kayak aku Boleh ya tulis di kolom komen Menunya mungkin kalian tuh jauh lebih bervariasi sih ya Kalo aku mah gini-gini aja Tapi Alhamdulillah disyukuri aja Masih bisa tetap selalu masak ya teman-teman Karena ya disaat ekonomi sekarang ini lagi gak baik-baik aja Masak itu bisa jadi salah satu solusi agar bisa lebih hemat ya Ya kalo buat aku gitu ya Ada juga memang orang itu yang memang mungkin lebih hemat Kalo misalnya dia beli Tapi kalo aku sendiri sih teman-teman lebih hemat Kalo misalnya aku itu masak Oke Alhamdulillah ini dia menu kami hari ini Jangan lupa untuk selalu bersyukur Dengan apa yang kita punya Dan disini seperti biasa aku langsung beres-beres aja Teman-teman ini aku mau lap-lapin semua area kompor aku dan sekitarannya Untuk dicampiring aku gak videoin lagi ya Karena kan tadi udah gitu ya Dan aku rasa juga cukup sampai disini dulu Video aku kali ini Semoga apa yang aku share di video aku bisa menginspirasi Memotivasi dan juga menghibur Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya Maaf ya teman-teman Kalo misalnya ada kata-kata aku di video yang kurang berkenan di hati kalian Sampai ketemu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye